Intro Saya berada di Taipei, Taiwan untuk menyampaikan inspirasi dari negeri ini Di Taiwan ini ada sekitar 200 ribu TKI dan ada salah satu TKI yang bernama Sarini berumur 35 tahun pernah sempat dieluh-elukan sebagai pahlawan wanita di Taiwan ini Gimana ceritanya seorang TKI wanita bisa diangkat oleh media di Taiwan sebagai pahlawan wanita di negara ini? Simak kisah dan sekaligus inspirasinya Kenapa TKI atau Sarini ini menjadi pahlawan wanita di Taiwan? Menurut Teto, yaitu Kamar Dagang Ekonomi dan Industri di Taipei ini melaporkan bahwa Sarini nekat terjun ke sungai demi menyelamatkan macikannya Desai, yang sudah nenek-nenek yang masuk ke sungai dan mungkin memang nekat mau bunuh diri sebenarnya Menariknya adalah Sarini sendiri sebenarnya gak bisa berenang Tapi karena dia tahu bahwa dia masih bisa jinjit-jinjit gitu ya untuk menyelamatkan tuannya yang berdiri aja udah susah ya walaupun sungainya hanya setinggi leher mati juga dia gitu ya Lalu ini menghebohkan ya media ini mengangkat kisah penyelamatan Sarini untuk majikan yang dipelihara dipelihara, diramati, diasuhnya karena Sarini menjadi TKI yang mengasuh untuk nenek ini Wartawan pun datang lalu mewawancarai Sarini dan dia ditanya kenapa Anda begitu nekat mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan majikan Anda TKI sederhana ini menjawab singkat Bagi saya, majikan saya ini kan usianya sama dengan ibu saya Jadi ya saya anggap aja ibu saya sendiri Saya menganggap Tuhan saya itu keluarga saya sendiri Jawaban singkat, sederhana Namun menurut saya ini menjadi inspirasi bagi kita bagaimana membangun sikap positif terutama di dalam perantauan Mungkin Anda merantau ke ibu kota Jakarta ini atau Anda merantau ke luar negeri dan Anda merasa kesepian Bahkan ada orang yang tinggal di dalam rumah pun bersama keluarganya merasa kesepian Tapi ada orang yang jauh dari keluarganya dan tidak merasa kesepian Karena kemana pergi dia menemukan sahabat baru Teman dianggap kakaknya Teman satu dianggap adiknya Wah dosennya dianggap bapaknya Tetangganya kamar sebelah apartemen Itu bukan siapa-siapa Dianggap keluarganya Sikap positif untuk bersahabat Dengan siapa saja ini membuat orang Bukan hanya berarti bagi orang lain Tapi merasa bahagia Karena selalu menemukan keluarga Dimanapun berada Mendapat inspirasi Sikap positif dari TKI yang bernama Sarini Mari kita membangun sikap positif Karena sikap positif tidak pernah mendatangkan kerugian Sebaliknya Sikap negatif Sekalipun punya suami Punya istri Punya orang tua Punya anak Merasa kesepian Merasa tidak punya keluarga Kenapa? Sikap negatif Pengen diperhatikan Pengen disayang Pengen dimengerti Pengen diterima Meminta Itu sikap negatif Meminta Tidak mendapatkan Lalu kecewa Apa sikap positif? Memberi Memberi perhatian Memberi kasih sayang Memberi pengertian Sikap positif mendatangkan kebahagiaan Menganggap orang lain sebagai teman Menganggap teman sebagai saudara Punya rekan bisnis Kongsi Dia kakak saya Dia adik saya Sikap positif ini Pasti melahirkan perilaku yang positif Saya pun punya prinsip Kongsi saya itu Kayak saudara saya Saya anggap begitu Nah Akhirnya saya punya kesetiaan Loyalitas Punya kejujuran Saya tidak mungkin mengkhianati Sikap positif saya ini juga Saya mendapat keuntungan Kenapa? Karena kongsi saya juga bersikap yang sama Akhirnya setelah puluhan tahun berkongsi Dan menilai Wah Dia itu kayak saudara Karena itu mari Kita mulai dengan diri kita Membangun sikap positif Dengan orang-orang yang di sekitar kita Maka percaya saya Kitalah juga yang akhirnya Mendapatkan penghormatan Kebahagiaan Dan kemuliaan Dari orang-orang di sekitar kita Inilah inspirasi yang saya sampaikan Dari Taipei, Taiwan Salam dasyat Luar biasa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!